Ya berusaha lantas siapakah sosok Jenderal TNI Agus Subianto yang menjadi calon Panglima TNI? Ya selama berkarir di militer, ini Agus Subianto kerap menjadi komandan di sejumlah wilayah di Indonesia. Berusaha uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto akan digelar hari ini di gedung DPR RI Jakarta. Calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan kesiapan menjadi uji kelayakan dan juga kepatutan. Komisi 1 DPR RI menyatakan uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Agus Subianto segera digelar, menunggu keputusan pimpinan DPR dan badan musyawarah DPR RI. Kalau di komisi satunya sih insya Allah cepat, rapat internal sebentar lalu kita putuskan lagi jadwalnya, tinggal nunggu dari BAMUS. Sementara, Jenderal Agus Subianto, calon tunggal Panglima TNI yang dipilih Presiden Jokowi, menyatakan kesiapan menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Bahkan Jenderal Agus telah menyiapkan sejumlah program. Jenderal Agus Subianto sendiri baru sepekan lalu dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai kepala staf Angkatan Darat. Dalam sepekan naik jabatan, mantan komandan pas pampres Jokowi ini akan menggantikan laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purna tugas pada 26 November 2023.